Pemerintah terkait SMS keprihatinan Ketua Umum Partai Perindo hari tahun Sudibio kepada Jaksa Yulianto yang berujung pada permasalahan hukum, Kader Perindo Makassar melakukan unjuk rasa sebagai bentuk dukungan kepada Ketua Umum Partai Perindo dan tidak hanya itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Bogor bersama Kader Perindo menggelar sholat sunat hajat serta doa bersama. Di Palu, Sulawesi Tengah ratusan kader dan simpatisan Partai Perindo melakukan aksi unjuk rasa menolak kriminalisasi terhadap Ketua Umum Perindo Hari Tano Sudibio. Para simpatisannya berunjuk rasa sekaligus membagikan bunga dan membubuhkan tanda tangan penolakan kriminalisasi pada kain putih di bunderan Hasanuddin Palu. Aksinya dilakukan dengan long march menuju markas Polda Sulawesi Tengah untuk menyampaikan petisi kepada Kapolda Sultan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Perindo. Aksi hari ini kami menuntut yang pertama agar kriminalisasi hukum terhadap Ketua Umum Perindo itu dihentikan. Yang kedua, Presiden Joko Widodo segera mencopot Jaksa Agung karena kami menganggap beliau adalah sebagai kader partai. Bagaimana bisa membawa menakodai pedagakan hukum ini secara profesional dan secara netral. Yang ketiga, kami yakin ya. Sementara itu dukungan kepada Ketua Umum Partai Perindo juga datang dari kader Perindo Kota Bogor. Menurut Ketua DPD Partai Perindo Bogor SMS Haritan Nusidibio kepada Jaksa Yilanto adalah sebuah pernyataan sikap agar para Jaksa dan institusi kejaksaan agung bekerja secara profesional. Sama sekali tidak ada ancaman dan tidak ada unsur pelanggaran hukum terutama Undang-Undang ITE. Sebagai bentuk dukungan moral pada Ketua Umum Partai Perindo, jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Bogor menggelar sholat sunat, sholat sunat hajat serta doa bersama agar pintu kebenaran segera terbuka. Dari daerah kutusnya Perindo Kota Bogor, kami akan mengajarkan doa bersama dan sholat hajat untuk mendoakan agar kasus ini segera selesai dan kita yakin kebenaran itu akan terungkap.